Bukas Dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus berkeliling dari kota ke kota Dan dari desa ke desa Sambil mengajar Maka bertanyalah orang kepadanya Tuhan, sedikit saja kah Orang yang diselamatkan Jawab Yesus kepada orang-orang disitu Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu Sebab aku berkata kepadamu Banyak orang akan berusaha untuk masuk Tetapi tidak akan dapat Jika Tuhan rumah telah bangkit dan menutup pintu Kalian akan berdiri di luar Dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata Tuhan, bukakan pintu bagi kami Tetapi dia akan berkata Aku tidak tahu dari mana kalian datang Maka kalian akan berkata Kami telah makan dan minum di hadapanmu Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami Tetapi ia akan berkata Aku tidak tahu dari mana kalian datang Nyala dari hadapanku Hai kalian semua yang melakukan kejahatan Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Apabila kalian melihat Abraham dan Isaac dan Yaakub Dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah Tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar Dan orang akan datang dari timur dan barat Dari utara dan selatan Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah Ingatlah Ingatlah Ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu Dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir Demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudari yang terkasih Keselamatan memasuki kerajaan surga Ditentukan oleh dua hal Yang pertama oleh karena rahmat kebaikan Allah Dan yang kedua yakni oleh karena usaha keras Dari manusia Untuk berjuang di dalam hidup ini Dikenal oleh Tuhan Usaha kerasnya melalui perbuatan-perbuatannya itu Dikenali oleh Tuhan Injil berkata Berusaha masuk melalui pintu yang sempit itu Ini artinya Bahwa ada kemungkinan Kesempatan besar bagi manusia untuk memasuki kerajaan surga Oleh karena usahanya yang keras itu Oleh karena daya juangnya di dalam hidup di muka bumi ini Maka selama manusia masih belum tutup usianya Maka pintu keselamatan melalui daya juang usaha manusia Untuk melaksanakan hidup secara Injil akan mampu membawa kepada keselamatan Namun terkadang kita juga bertanya Bukankah memasuki kerajaan surga itu Bisa juga oleh karena rahmat Allah Rahmat kebaikan dari Allah Belas kasih dari Allah Apabila dia berkehendak orang memasuki kerajaan surga Maka orang itu bisa masuk Jika tidak bisa juga Sebab itu adalah kuasa dari Allah Untuk membuka atau menutup pintu kerajaan surga Bukankah ini selaras Dengan kita semua Sebagai tuan rumah Pemilik rumah Apabila ada tamu yang datang ke rumah kita Jika kita mengenalnya Maka kita mengizinkan masuk tamu itu Tetapi Jika tamu itu tidak kita kenal Bukankah kita Akan membiarkan dia tetap berada di luar rumah kita Disinilah Oleh karena Kita tidak dikenal oleh Tuhan Maka pintu keselamatan Pintu surga itu sendiri pun Akan tertutup Dengan demikian berarti Bahwa agar kita senantiasa Boleh memasuki pintu kerajaan surga Maka kita perlu dikenal oleh Allah Bagaimana agar kita dikenal oleh Allah Nyatalah Nyatalah melalui banyak sakramen-sakramen yang ada Dimana itu adalah realitas kehadiran Allah Kita berjumpa dengan Allah Secara intensif Maka dengan keseringan kita Hadir di dalam sakramen-sakramen itu Berjumpa dengan Allah Maka Tuhan kita Mengenal kita jauh lebih dekat Dan juga oleh karena kita Senantiasa melakukan perbuatan Yang berkenan di hati Allah Perbuatan seturut iman Harapan dan kasih Serta kesetiaan kita Untuk menjaga hidup dalam kebaikan dan kebenaran Semua tindakan-tindakan kasih Injili itu Apabila kita lakukan secara setia Nyatalah bahwa Tuhan Melalui usaha keras kita Untuk hidup baik dan benar Tuhan akan mengenali kita Akan mengenali jiwa kita Dengan demikian Pintu surga Pintu keselamatan Akan senantiasa terbuka Bagi kita Karena Tuhan Mengenal kita Pintu keselamatan Pintu keselamatan